Kita ke informasi berikutnya dari sebuah gudang yang menyimpan ratusan ribu produk kosmetik dan bahan-bahan asal Cina di grebek petugas gabungan. Iya, seluruh produk yang sudah dipasarkan melalui daring dikhawatirkan berbahaya karena tidak mengantongi izin edar. Sebuah gudang di kawasan Ruko, Greenland, Kota Batam ramai oleh petugas berseragam. Bangunan dua lantai tanpa papan nama itu digerbuk petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Porda Kepulauan Riau pada Senin Siang. Hasilnya ditemukan lebih dari 113 ribu produk kosmetik, obat kuasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Seluruh produk ilegal tersebut bernilai miliaran kupiah. Pemilik usaha mendapatkan barang-barang tersebut dari Cina untuk dijual di dalam negeri melalui platform jual-beli online. Namun, barang impor yang dijual tidak mengantongi izin edar dan konsumsi dari badan POM. Maka dikhawatirkan berbahaya bagi penggunanya. Barang ini dikemas seakan-akan, barang ini adalah barang yang bukan obat-obatan. Jadi hanya, tidak apa, multi-barang artinya masuk kontrol, multi-barang, multi-komuniti. Tidak satu seperti ini. Jadi bertahan, 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 bertahan mereka. Sudah mengecek dokumentasi pembukuan barang-barang sudah dijualkan. Makanya kita akan cek nanti barang yang sudah dijualkan. Kita akan cek barang berbahaya atau tidak. Penjualan kosmetik ilegal ini sudah berlangsung sejak Februari 2023. Selain menyita barang bukti, petugas juga memeriksa empat orang dalam kasus ini. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.